Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam dan malam hari ini kita dari Batamang Bacarita kembali lagi mewarnai dunia podcast Dan ini podcast perdana di studio Batamang Bacarita Dan malam hari ini kita kehadiran anak-anak bunda yang bergerak di dunia pencinta alam Yang nantinya mereka akan bisa berbagi dengan kita tentang bagaimana itu lingkungan Dan ada beberapa kegiatan yang wow yang mereka akan laksanakan dalam dekat ini Di Maluk Putaran dan khususnya Kota Ternate Kita sudah kehadiran teman-teman dari pencinta alam Yakni Mapala Esa salah satu Mapala Masyarakat Pencinta Alam Yang bergerak di Universitas Arun Ternate di Fakultas Teknik Dan malam hari ini dua kaders pencinta alam Mapala Esa Yang punya isi kepala yang berkualitas yang kita hadirkan di dalam studio ini Kita sapa mereka langsung saja Mungkin ada dua satu perempuan satu laki-laki Yang laki-laki adalah Lider Mapala Esa Lider Assalamualaikum apa kabar Lider Alhamdulillah sehat kan Sehat pencinta alam harus sehat Dan kita kehadiran juga Satu perempuan Kecil tapi tangguh Artinya punya isi kepala Punya gagasan yang selalu mewarnai Kegiatan-kegiatan lingkungan di dunia pencinta alam Langsung saja Bisa disapa adik Jun ya Selamat malam Sehat ya Harus sehat Harus sehat dan semangat Jadi mungkin Biasa pencinta alam nih Kita mulai dari Yel-Yel ya Salam Lestari Lestari sampai mati Salam satu alam Jadi mungkin Kehadiran teman-teman disini Ini perdana ya Di Studio Batamang bercerita Mudah-mudahan Ini bukan awal Dan bukan akhir Artinya teman-teman masih bisa berproses terus Untuk bagaimana sampaikan Betapa penting Kita Beraktifitas Untuk menempungkan gagasan Sehingga kita mampu perbuat untuk banyak orang Lebih khususnya di dunia pencinta alam Jadi berbicara pencinta alam Dekat-dekat ini saya mendengar ada kegiatan Yang mungkin cukup wow Tapi mungkin kegiatan ini saya pernah terlibat Awal-awal dari kegiatan ini Asasnya Kegiatan yang paling besar di dunia pencinta alam Yakni Jambore pencinta alam ke-9 Ya kalau umur-umur jambore pencinta alam ke-9 Sudah banyak nih 1, 2, 3, 4, sampai ke-9 Berarti sudah melalui banyak proses di dalam kegiatan ini Kemudian Di jambore pencinta alam Bukan cuma output ya Outcome-nya juga Bisa dirasakan banyak orang Jadi leader Ketua penelitian nih Temannya cukup menarik nih Restorasi ekosistem bersama pencinta alam Wah luar biasa nih Tapi bukan restorasinya Yang lain kan Maksudnya artinya Restorasi ekosistem bersama pencinta alam Wah ini keren nih Kalau kita bicara tema Tema ini cukup luar biasa Artinya ada restorasi Bicara tentang ekosistem Kemudian Ada pencinta alam Nah ini Satu hal yang tidak terpisahkan Jadi bercerita tentang Kegiatan ini Mungkin mulai dari leader ya Ya begini Maksudnya Sampai saat ini Ini adalah jambore ke-9 Mungkin buah-buah pikir Leader Dalam hal ini Memimpin dunia pencinta alam Khususnya Mapa La Esa Buah-buah pikir tentang jambore Itu seperti apa Jadi mungkin di jambore ini Tidak sama jambore-jambore yang lain Karena ini udah Jambang itu luar biasa ya 4.0 kan Itu luar biasa Mau ke titik 5 juga Jadi akhirnya Upgrade-upgrade kegiatan itu Harus dia tetap Asal buat aja gitu Lalu kita Langsung saja ke leader Ini Salah satu Mahasiswa juga Di jurusan mesin ya Wah apa Konektivitas Mahasiswa jurusan mesin Sampai cinta alam nih Kita langsung saja leader Ayo Ya sebenarnya kalau Kita berbicara mengenai jambore Cinta alam Aku lagi mengenai Mapa La Esa Di Tembis Terjaya bertemang Podcast Sebenarnya kita berbicara Seperti kita bercermin Ya karena Beliau Bung Kocha sendiri Termasuk Pelaku-pelaku Bung Kocha spioner Yang menderikan Kegiatan Mapa La Esa Berarti Bung Kocha cukur Luar biasa juga Banyak orang yang dengar Kata-kata jambore Mengenai jambore Mungkin banyak yang Yang berpikir Kalau jambore ini Ada jambore Ada jambore Pramuka Ada jambore PMI Mengenai pencinta alam Ini banyak yang kurang dengar Orang-kurang Banyak Orang-orang tahu Mengenai jambore Percinta alam Kita kembali lagi Mengenai pencinta alam Percinta alam ini Apa Mapala ini apa Kelompok komunitas Percinta alam ini apa Jadi jambore pencinta alam Itu bedanya Di jambore-jambore yang lain ya Ya Kalau pecinta alam Mungkin orientasi pecinta alam Orientasi makala Itu orientasinya ke pecinta alam Lebih ke Mungkin ke lingkungan Kelestiran lingkungan Konservasi Observasi Dan vegetasi Mungkin Kalau untuk jambore Percinta alam sendiri Itu pertama kali Dibentuk Itu di tanggal Di tengah 26 26 Maret 2011 Itu jauh lama 2019 Sampai ke 2021 Artinya dalam perjalanan 2019 ke 2021 Itu butuh range yang panjang Artinya pasti ada perubahan-perubahan format Perubahan-perubahan gegasan Artinya kalau kita bicara konteks jambore Mungkin lebih cenderung kita ke silaturahmi Kemudian disitu ada tukar informasi Saling ada edukasi antara satu sama lain Tapi saya akan percaya bahwa Di jaman sekarang Di jambore ke-9 Dari 2019 Eh 2011 Ke 2021 Jauh aman Saya akan percaya ini jambore cukup luar biasa Nanti Jadi mungkin sedikit mengores tentang jambore Ada ini hadir ketopanetia ya Jangan lihat ketopanetia Kecil Kecil tapi punya isi kepala Dia sudah banyak terlibat di kegiatan kegiatan besar Di dunia pencipta alam Dan mungkin Nanti adik Jun ini bisa Bagaimana memberikan gambaran umum Tentang jambore yang akan dilaksanakan Pada tanggal 5 nanti Jadi ingat jambore ini akan dilaksanakan Pada tanggal 5 nanti Jadi banyak kegiatan di jambore ini Ada kampanye lingkungan juga Nanti bisa dijelaskan oleh ketopanetia Atau selalu ketopanetia Adik Jun ini Ya saya persilahkan adik Jun Untuk bisa memaparkan tentang jambore pencipta alam Ini akan dilaksanakan pada tanggal 5 nanti Jadi kalau jambore ini Awalnya juga ketika saya dipilih untuk jadi ketua panitianya Itu mungkin saya baru bergabung di Pecinta alam Di tahun 2018 Dan ini kali pertama juga saya untuk ikut dalam kegiatan jambore pecinta alam Sekarang kan Mapa Laisa sebagai penyelenggara jambore Nah penyelenggara jambore awalnya tuh Yang dari informasi yang kita ambil dari sebelum seluruhnya Jamborenya memang kegiatannya sudah banyak Tapi mungkin teman-teman di luar sana Belum terlalu mendengar tentang event-event jambore gitu Kayak tadi yang disampaikan leader Bahwa jambore tuh banyak yang ada jambore ini Jambore pramuka, jambore pemi Tapi kalau jambore pecinta alam tuh mungkin Sekarang apalagi sekarang tuh baru kita liput kayak semacam di media Kayak begini diadakin podcast juga Jadi semacam istilahnya kita di jambore kali ini tuh Kayak tadi Mungko Cis bilang bahwa bukan ada silaturahmi Tapi kali ini kita bentuk, kita konsepkan dia juga dalam bentuk event Wah luar biasa juga kan Jadi disini ada beberapa item kegiatan juga yang kita akan buat Yang pertama tuh grand openingnya nanti di tanggal 5 Desember Ada kampanye lingkungannya juga Wah menarik nih kampanye lingkungannya Kita bukan hanya melibatkan peserta pecinta alamnya Tapi kita melibatkan juga teman-teman yang Yang mau bergabung atau bergerak di bidang lingkungan dan lain-lain Juga kita libatkan semua ya di kegiatan ini Terus di grand opening itu ada tadi ada kampanye lingkungan Ada tol saw yang akan kita adakan juga Terus ada ada lomba jelajah wisata alam juga yang kita Jelajah wisata alam? Jadi lomba jelajah ada wisatanya Berarti ini untuk bagaimana mengeksplore keindahan alam yang ada di lokasi kegiatan Cukup kegiatannya luar biasa nih Jadi mungkin saya lebih tertarik nih disampaikan oleh Ketua Panitia Masalah kampanye lingkungan Kita tahu bersama bahwa Kampanye lingkungan ini se-global Bukan isunya ternate Bukan isunya pencinta alam yang ada ternate Ini se-global artinya Banyak kelangan Seperti kawan-kawan yang berjuang lingkungan Sampai saat ini Masih memperjuangkan ini Artinya Media-media edukasi untuk masyarakat memahami Pentingnya kita melestarikan alam Dalam hal ini untuk lingkungan itu sangat penting Ada beberapa artikel yang saya baca Termasuk Mbak Najwa ya Pernah baca kan? Artikel Mbak Najwa atau postingan Mbak Najwa Tentang analisis 2050 ke depan 2025-2050 Itu cukup mengeri Artinya ini bukan Satu hal yang harus ditakuti Tapi ini penting Untuk bagaimana teman-teman pencinta alam Bisa menggarap sesuatu yang menjadi media corong informasi Kepada masyarakat Penting kita menjaga ini Untuk warisan anak-anak cucu kita ke depan Bumi ini sudah tua Maksudnya kan seperti itu Jadi Peran-peran pencinta alam sangat penting Jangan lagi teman-teman pencinta alam Lebih cenderung kayak Sport-sport Karena kan teman-teman daki itu sport Manjat itu sport Tapi minimal ada Kegiatan-kegiatan yang memang Akunnya baik Nah salah satunya yang saya lebih tertarik ini adalah Kampanye lengkungan Jadi formula apa Format apa dalam berkampanye lengkungan Berhak nanti Artinya supaya ada gambaran Buat kawan-kawan semua Oleh teman-teman Maupun teman-teman yang Sending menikmati podcast ini Supaya bisa paham juga Bahwa Oh penting ternyata kegiatan ini Artinya Kegiatan kampanye ini sangat penting Jadi untuk ketua panitia ya Udah menyiapkan formula apa Atau format apa Atau metode untuk kampanye seperti apa Saya persilakan Jadi nanti ketika di kampanye lingkungan itu Mungkin ketika Anak ini Kita di pecinta Alam itu Kampanyenya bukan semacam Kampanye yang Ada orasi Oh bukan demo demonstrasinya ya Buat kacau aja Kalau demonstrasi itu Jadi bukannya gitu Tapi kita hanya Menampilkan bahwa Bumi kita Atau lingkungan kita Tidak sedang baik-baik saja Apa yang manusia buat Itu berdampak di lingkungan Nah kita Kita kemas dia Dalam satu Atau kegiatan Yang kita Namakan dia kampanye lingkungan Jadi disitu Kegiatan ini Akan kita laksanakan Di lokasinya nanti Di titik Di titik kota Atau pusat kota gitu Jadi Teman-teman Yang bukan Bukan cuma dari pecinta alam Dari Teman-teman yang di luar Juga yang kalau mau gabung Bisa gabung Oh jadi ini Terbuka untuk Untuk siapa saja Kegiatannya Bukan hanya untuk teman-teman pecinta alam Komunitas Atau masyarakat Atau siswa-siswa Yang ingin terlibat Bisa dilibatkan Keren banget kegiatannya Artinya kegiatan tidak ter spesifik Ke teman-teman Komunitas pecinta alam saja Sebenarnya pecinta alam Sebuah Tapi kemarin lagi Kesadaran masyarakat Siapa yang bergabung Dalam pelestiran lingkungan Kami bersalah Jadi Harapan saya Atau harapan banyak Teman-teman Atau banyak masyarakat Bahwa Kegiatan ini Jangan sekedar Kayak seremonial Atau bagaimana Kayak furia Tapi karena memang Ini penting Apalagi kita lihat Udahlah Contohnya Jangan terlalu jauh Kayak di Indonesia Tapi di Maluku Utara Kemarin saja Saya lihat berita Di alam merah timur Terjadi banjir Dibuli Banjir Itu berarti kan Sebelum kejadian itu Banyak kejadian-kejadian besar Tentang Kejadian alam Yang itu perlu kita seriusi Apalagi di kota Ternate Sekarang gini Kita sudah dengar Informasi-informasi Tentang krisis air bersih Ya mudah-mudahan Ini Tidak harus Siapa yang disalahkan Artinya ini Kesalahan bersama Kalau benar Insya Allah Ini kebenaran bersama Harus semua saling bersinerji Antara komunitas 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 yang lain Maupun masyarakat Mudah Pemerintah agak bisa bersinerji Untuk bisa menjaga lingkungan Supaya lingkungan ke depan Tidak terjadi Seperti yang Kita takuti Nah kemudian Pencinta alam Bicara jambore Pasti bukan Satu dua orang Bicara jambore Definisi jambore Biasa orang mengenal Jambore itu Perkumpul Seorganisasi Atau selain Organisasi Yang berkumpul Di satu tempat Yang mungkin Di dalam situ Ada beberapa Kegiatan Yang memang memiliki Dampak positif Yang baik Jadi rencananya Kegiatan ini Dilaksanakan tanggal 5 Grand opening 5 Desember Dan berlokasi Di mana Bisa tahu Biar ini terpublis Untuk siapa saja Mau ikutkan Jadi kegiatan ini Mungkin lokasinya Di mana-mana Atau pusat jambore Ada kegiatan-kegiatan Yang lain Atau difokuskan Atau ada empuris kegiatan Yang bisa di lokasi-lokasi Yang lain Jadi Ya betul Jadi di kegiatan kita Di jambore Pecintalam kali ini Memang ada satu pusatnya Yaitu di kebun Kebun cengkeh Itu lokasi Campnya Sama ada Panggir Kebun cengkeh Ketika orang Orang dari luar Bicara kebun cengkeh Ketika dibicara Bicara tentang Sejarah rempah-rempah Dia tahu cengkeh Tahu Berarti kegiatannya Satu Maluku-Maluku Taran Semua pun Kebun cengkeh Jadi kebun cengkeh Yang dimana Itu Ini tuh Eko wisata Kebun cengkeh Di Gambesi Kelurahan Gambesi Letaknya Di Kelurahan Gambesi Di Ternate Selatan Jadi di Kegiatan Pusat kegiatannya Memang di Gambesi Di Kelurahan Gambesi Di Ternate Selatan Tapi ada beberapa Item kegiatan Yang kita laksanakan Atau kita Semgakkan di luar Istilahnya Kayak semacam Seminar dan Pelatihan Seminar pelatihan juga? Ada Seminar pelatihan juga? Yang kita Kita laksanakan Atau kita rencanakan Nanti juga di luar Nanti Tapi pusat Kem teman-teman Peserta Jamborek Cintalam Nanti Pusat Titik Kemnya Memang Jadi Ada beberapa Tempat kegiatan Yang bisa Ke beberapa tempat Selain dari Pusat Pusat kegiatan Artinya Tempat lokasi Karantina Kalau rencananya Untuk Bagaimana Melaksanakan Kampanye Lengkungan Itu Lokasinya Di mana Jadi Peserta Memang Di Pusat Titiknya Di Kelurahan Gambesi Tadi Tapi Kalau Kampanye Lingkungan Tadi Kita Buatnya Di Pusat Kota Ini Yang kita Rencanakan Nanti Dibuat Di Lokasinya Nanti Dilemak Untuk Kampanye Landmark Jadi Konsentrasi Kampanye Dilemark Jadi Silahkan Kampanye Ini Bagaimana Kita Memberikan Informasi Kepada Masyarakat Jadi Harus Dititik Yang Memang Titik Keramaya Tidak Bisa Kita Kampanye Kan Siapa Mau Dengar Kampanyenya Jadi Mungkin Lider Jadi Harapan Lider Di Kegiatan Ini Outcome Selesai Kegiatan Ini Harap Lider Untuk Teman Pencinta Alam Yang Lain Seperti Apa Jadi Kalau Untuk Kegiatan Jambur Ini Kita Kembali Ketema Restorasi Sistem Bersama Bercinta Alam Otomatis Restorasi Ini Bukan Lagi Kita Menciptakan Ulang Kita Mula Dari Nol Tapi Bagaimana Kita Memulihkan Memulihkan Sesuatu Yang Sudah Pernah Dibuat Jadi Semua Teman Teman Cinta Alam Harus Sama Sama Berganden Tangan Untuk Memulihkan Lengkuan Yang Ada Tapi Tapi Casarannya Pun Bukan Hanya Cinta Alam Tapi Yakin Atau Optimis Nggak Bahwa Lengkuan Kita Kedepan Itu Baik Dengan Gerakan Yang Dibuat Sekarang Jambore Kan Baginda Gerakan Tapi Formula Gerakan Jambore Menurut Seperti Yang Ketua Pemiksa Katakan Optimis Nggak Maksud Saya Jadi Optimis Jadi Optimis Jadi Harapan Untuk Leader Selaku Pemimpin Pencinta Alam Harapan Ke Teman Pencinta Alam Dan Teman Komunitas Lingkungan Seperti Apa Mungkin Jambore Ini Jadi Asbah Hidayah Untuk Teman Teman Semua Untuk Kita Lebih Bergerak Keras Untuk Bagaimana Mengkampanyekan Lingkungan Supaya Adcomnya Dia Baik Jadi Kalau Untuk Yang Kali ini Jambore Kali ini Mungkin Yang kami Harapkan Semua Teman Mapala Esa Mengharapkan Dan Pencinta Alam Secara Kolektif Mengharapkan Ya Sebagai Pintu Masuk Pintu Masuk Bagaimana Selamnya Masih Di luar Bisa Dikatakan Masih Di luar Pintu Masuk Jadi Dari Kegiatan Ini Kita Lebih Banyak Beredukasi Memberikan Kesadaran Ke Masyarakat Ada Beberapa Spor Tapi Spor Kita Lebih Menge-espos Menge-espos Wisata-wisata Di Ternate Ya Tapi Mungkin Bukan Saya Pesimis Artinya Banyak Kegiatan Yang Kedera Ketua Panitia Itu Sampai Sejauh Ini Mungkin Progres Kesiapannya Itu Pasti Sudah Ada Apalagi Tanggal 5 Jadi Sejauh Ini Untuk Ketua Panitia Dan Leader Bisa Menyimpulkan Bahwa Kegiatan Ini Sudah Bisa Siap Di Tanggal 5 Atau Belum Artinya Biasa Kegiatan Kegiatan Yang Mengumpulkan Ones Sebanyak Mungkin Mungkin Kesiapannya Kadang Jauh Akhirnya Mau Jadi Sebenarnya Kalau Alasannya Sebagai Harapannya Seperti Tadi Itu Berarti Kegiatannya Lebih Potensial Artinya Bagaimana Sama-sama Mengaktualisikan Kegiatan Ini Jadi Progresnya Sudah Jauh Mana Kesiapan Teman-teman Panitia Dan Organisasi Untuk Menyelenggarakan Kegiatan Jambur Ini Alhamdulillah Sekarang Progresnya Bisa Dikatakan Hampir Karena Sekarang Sudah Amin 7 Menuju Kegiatan Persiapan Dari Panitia Sendiri Sudah Banyak Dan Alhamdulillah Sekarang Bisa Dikatakan Hampir 90% Tinggal Masuk Di Opening Dan Lain-lain Atau Tinggal Memulai Kegiatannya Jadi Kalau Sekarang Bisa Dikatakan Siap Untuk Menyambut Tanggal 5 Desember Siap Untuk Grand Opening Atau Siap Untuk Semuanya Sampai Kegiatannya Selesai Artinya Kegiatan Ini Banyak Nih Artinya Harus Ada Kesiapan Kesiapan Matang Supaya Hasil Dari Kegiatan Ini Bukan Sekedar Kita Bersiap Output Kalau Output Yang penting Kegiatan Ini Jadi Tapi Outcome Untuk Hal Seperti Apa Untuk Lingkungan Seperti Apa Itu Penting Disiapkan Artinya Orang Mengenal Pencinta Alam Dengan Kegiatan Kegiatan Yang Sport Dan Itu Butuh Keramaian Akhirnya Valuenya Kecil Dan Kegiatan Kegiatan Seperti Ini Pasti Valuenya Besar Tujuannya Demikian Maka Kesiapan Untuk Leader Bagaimana Kesiapan Ini Mungkin Kerjasama Antara Beberapa Lembaga Yang Lain Atau Yang Menyupur Kegiatan Ini Ya kan Kadang Kegiatan Kita Ini Sudah Jadi Penyakit Kalau Kegiatan Kegiatan Yang Punya Edukasi Yang Besar Itu Jadi Penyakit Tapi Bukan Penyakit Untuk Siapa Kita Sebutkan Nala Ini Biasa Penyakit Jarang Didorong Kalau Kegiatan Kegiatan Yang Seremonial Yang Furya Misal Kadang Banyak Didorong Ini Penting Juga Untuk Sahabat Tamang Baca Rita Bisa Mengetahui Artinya Mungkin Kedepan Teman Teman Dari Sahabat Tamang Baca Rita Ini Mau Buat Kegiatan Kegiatan Berudukasi Kan Pasti Punya Informasi Biasa Yang Dukung Ini Yang Menyupur Ini Kan Ini Kan Dia Jadi Informasi Teman Semua Sahabat Baca Rita Yang Menonton Podcast Kita Hari Ini Jadi Informasi Dan Bagian Informasinya Sudah Melaksanakan Ini Jadi Lidah Sampai Sejauh Ini Siapa Menyupur Kegiatan Ini Penting Juga Apalagi Kegiatan Yang Kementingannya Untuk Orang Banyak Baru Kementingan Bukan Satu Dua Tahun Untuk Generasi Selanjutnya Minimal Semua Harus Lihat Semua Harus Menyupur Tapi Memang Kalau Kita Seperti Ini Malah Ada Informasi Yang Harus Disampaikan Di Forum Ini Di Tambang Bercerita Mudah-mudahan Dia Jadi Informasi Yang Perpenting Untuk Sahabat Bercerita Mana Berada Insyaallah Untuk Kegiatan Semacam Ini Alhamdulillah Kegiatan Semacam Ini Salah Satu Ini Salah Satu Istilahnya Penyumbang Besar Sponsor Yang Besar Juga Itu Dari Mana Itu Dari Portal Portal Group Jadi Alhamdulillah Portal Group Sudah Banyak Berbuat Untuk Kepentingan Kepentingan Pemuda Luar Biasa Portal Group Selain Teman Portal Group Apalagi Support Mungkin Kawan Senioritas Kemudian Ada Lembaga Lembaga Komunitas Komunitas Yang Berkait Pencinta Alam Atau Produk Produk Outdoor Yang Sudah Memberikan Support Sampai Hari Ini Alhamdulillah Kita Didukung Dari Banyak Pihak Salah Satunya Fakultas Mendukung Kita Disupport Yang Besar Dari Plotago Ada Teman Ada Teman Teman Ada Dari Reva Outdoor Yang membantu kita dalam kegiatan kita Kita Ini Ada Beberapa Media Media Yang Ikut Gabung Sama Kita Gitu Gitu Dari Spontor Nate Ada Banyak Juga Ini penting Jadi Sinergi Untuk Selalu Mendukung Kegiatan Lingkungan Itu penting Karena Ketika Kegiatan Lingkungan Ini Edukasinya Baik Bukan Hanya Teman Teman Pencintanya Merasa Ini Baik Tapi Seluruh Masyarakat Merasa Baik Kemudian Yang Paling Substansi Di Dalam Kegiatan Ini Banyak Kegiatan Bisa Terselesaikan Atau Bisa Terlaksana Tapi Bobot Di Dalam Kegiatan Itu Penting Mungkin Ada Teman Teman Profesional Atau Teman Teman Ahli Bisa Terlibat Di Dalamnya Artinya Dalam Materi-materi Yang Sudah Disiapkan Salah Satunya Seperti Talkshow Itu Penting Jadi Jangan Ngajak Orang Tidak Ada Isi Kepalan Goprol Di Orang Banyak Jadi Malu Malu Bersama Dengan Kegiatan Penting Kenapa Di Maluk Kutar Krisis Orang Bersikir Krisis Orang Bersikir Artinya Banyak Orang Yang Bersikir Diam Dan Itu Dicari Orang Yang Bersikir Orang Yang Sampai Sejauh Ini Support Dalam Hal Ini Udah Ada Atau Belum Atau Udah Banyak Katanya 90% Minimal Sudah Ada Materinya Jadi Mungkin Bisa Di Informasikan Di Batamang Bacar Ini Supaya Sahabat Batamang Bacar Itu Dimanapun Berada Bisa Juga Tahu Ya Kan Kalau Kita Kalau Kegiatan Dialog Kita Ada Tau Selunya Terus Ada Juga Kegiatan Seminar Dan Pelatihan Nah Kalau Di Tau Kita Lebih Membahas Apa Yang Kita Angkat Di Jambore Kali Ini Masalah Restorasi Eksistem Itu Tau Sonya Tau Sonya Terus Kalau Di Seminar Dan Pelatihan Kita Mengangkat Tentang Sampah Dan Penyerangan Sampah Siapa Yang Mau Menemping Teman Berbicara Tentang Sampah Penanggulan Sampah Karya Dari Sampah Terus Yang Sekarang Menarik Lagi Di Seminar Dan Pelatihan Ini Akan Ada Satu Pematerian Cukup Luar Biasa Namanya Ibu Ulva Ulva Ini Pendiri Rumah Kreatif Parada Collection Ibu Namanya Ibu Ulva Pendiri Rumah Kreatif Parada Collection Selamat Malam Ulva Terima Kasih Sudah Mau Memberikan Semuang Sipu Pemikiran Dan Waktu Insya Allah Terus Ibu Ulva Juga Salah Satu Orang Istilahnya Kita bisa Bilang Senior Bisa Bilang Ibu Ibu Juga Istilahnya Ibu Bagi Kita Semua Terus Jiwa Jiwa Tapi Memang Ada Yang Untuk Kreatifitas Dari Sampah Diolah Menjadi Karya Untuk Di Kota Ternat Ada Dan Itu Dijual Dengan Harga Yang Cukup Wow Istilahnya Bahan Yang Kita Anggap Nggak Terpakai Dibuang Itu Tapi Ibu Ulva Itu Menyulap Dia Menjadi Barang Berharga Bisa Ornamen Bisa Juga Berarti Kreatif Benar Tapi Berarti Bisa Dikatakan Sudah Selesai Komunikasinya Sama Ibu Ulva Saya Percaya Kalau Menderikan Kaya Komunitas Seperti Itu Berarti Dia Semangat Untuk Memberikan Edukasi Kepada Sesana Mungkin Dia Terima kasih Ibu Ulva Mungkin Ini Medianya Ibu Juga Ibu Harapan Kami Mungkin Kelak Ibu Bisa Mampir Kesini Juga Kita Bercerita Tentang Sampah Karena Ini Penting Jadi Berarti Untuk Pematerinya Sudah Siap Semuanya Kalau Pelatihan Apa Sampah Sampah Jadikan Ibu Ulva Ini Salah Satu Juga Yang Istilah Bergerak Di Bidang Kreatif Gitu Jadi Sampah Itu Diolah Jadi Teman-teman Yang Jadi Pesertanya Ini Akan Diberikan Bahan Atau Apa Untuk Dilatih Bagaimana Cara Mengelola Sampah Dengan Kegiatan Bagaimana Mengelola Sampah Menjadi Hasil Karya Yang Punya Nilai Itu Luar Biasa Kemudian Ada Komunitas Yang Bergerak Di Dunia Persampahan Atau Pencinta Alam Atau Lingkungan Yang Sudah Sampai Ini Bisa Jauh Dengan Teman Kegiatan Ini Teman Teman Conscious Solder Itu Penting Karena Saya Mengikuti Perkembangan Teman Teman Sampah Melakukan Kegiatan Kegiatan Yaitu Tentang Lingkungan Dan Sampah Juga Kemudian Ada Komunitas Sampah Kota Ternate Kemudian Ada Komunitas Anak Anak Kampung Yang Bagaimana Mengelola Tempat Tempat Yang Kotor Sampah Itu Menjadi Space Perkonomian Baru Seperti Yang Ada Yang Kita kita lihat di apa sosio ada berapa juga sampai ketemu baru itu dilipatkan juga atau masih dalam konfirmasi atau koordinasi karena intinya memang kegiatan ini dibuka ruang untuk siapa saja tapi setidaknya teman-teman panitia maupun organisasi harus melaksanakan koordinasi secara administratif dan apakah itu sudah dilakukan atau memang ada metode-metode lagi lain untuk bisa melibatkan teman-teman di dalam kegiatan jambor ini ya jadi beberapa komunitas sudah di apa nih sudah di dip dilainkan surat dan lain-lain secara administratif ada juga kalau teman-teman yang mungkin belum belum istilahnya belum terdata atau apa bisa-bisa bergabung juga karena kelihatan kita kali ini belum ada kendaraan tapi kurang action mungkin hari ini kita kurang mendengar artinya saya juga hidup di jalan saya juga juga hidup berkomunitas tapi mungkin ada belum ada kendala tapi belum ada formula atau format yang tepat untuk gerangat bersama supaya booming mungkin seperti itu mungkin dari beberapa teman-teman komunitas dan teman-teman alam lainnya juga sudah cukup untuk bekerja sama dengan kami untuk sebagai apa organisasi maka lesa yang berkordinir Jambore pada Jambore yang ke-9 ini untuk kendala-kendala yang lain mungkin sampai ini Alhamdulillah belum ada kendaraan tapi harus digas lagi konsolidasinya begitu artinya banyak orang tidak terlibat karena minim informasi kemudian informasi yang orang terima hari itu informasi benar informasi sember edukasi supaya membangkitkan spirit orang untuk bisa sama-sama berganden tangan untuk mengatakan bicara lingkungan nih masalah bersama bukan masalah kita masalah Indonesia masalah global masalah dunia jadi masyarakat dunia bersama-sama jadi kita diternate bagian dari masyarakat dunia harus melaksanakan itu penting gitu kemudian ini lidar juga nih penting nih sebagai yang terkesannya pencinta alam hanya sport-sport aja gitu jadi mudah-mudahan lidar harapan saya harapan nih untuk keorganisasi bahwa kegiatan-kegiatan seperti ini dia tidak berakhir di Jambore intinya Jambore bisa melahirkan resolusi dan resolusi itu dikerjakan setelah Jambore dan itu harus mampu mengakomodir atau mengkonsolidir semua elemen supaya ada sinergi supaya apa yang jadi kita cita-cita bersama untuk bagaimana kita sama-sama bisa menjaga lingkungan atau dengan tema yang cukup menarik restorasi artinya dan temanya keren namanya restorasi itu kedepannya cita-cita bagaimana mewujudkan lingkungan yang ramah lingkungan yang baik itu seperti apa jadi untuk anak teman-teman pecinta alam maupun lebih khususnya ke mapala esen itu lebih terus beresistensi lebih terus beresistensi dalam memelestarikan lingkungan bukan hanya cepat yang mengenai sport tapi mengenai edukasi-edukasi mengenai lingkungan itu lebih lebih dipertajam lagi itu lebih memperucut lagi setiap tahunnya jadi mungkin ini untuk ketupan ini kecil aja orangnya tapi punya ide punya gagasan dan mampu melahirkan kegiatan-kegiatan yang formulanya cukup luar biasa nanti di lokasi Jambore nih itu kurang lebih targetnya berapa orang yang bisa hadir artinya kalau ini terbuka untuk semua tapi minimal ada skalanya atau ada skala prioritasnya gitu jadi rencananya kegiatan Jambore ini dihadirkan berapa peserta untuk Simul Gutara kalau dia tidak terpaksa seperti ini kalau bicara tentang peserta nih kalau peserta itu kan yang sudah terdatas registrasi registrasi KPA atau MPA yang ada di Maluku ini KPN apa nih KPA komunitas pecinta alam atau pecinta alam MPA masih dalam dijelaskan dong biar teman-teman sahabat teman-teman cerita dimanapun berada untuk bisa memahami karena informasi penting agar nyampe ke orang bisa paham gitu kalau juta KPA ya MPA kira-kira kita main teka-teki malam ini nih jadi gitu jadi Kak ini komunitas pecinta alam sama masih satu cinta alam yang sudah terdata dida di yang kami punya tuh ada 32 komunitas pecinta alam sama masih cinta alam semaluku utara gitu nah siap ya kalau tadi mungkocis bilang yang apa pesertanya kalau pesertanya itu kita ambil per delegasi per delegasi setiap setiap komunitas pecinta alam setiap masiswa pecinta alam gitu setiap organisasi delegasi tiap organisasi jadi organisasi tuh mengeluarkan tiga delegasi tiga orang gitu delegasi dari organisasi total organisasi berapaan kalau cuma tiga 32 kali 32 kali tiga sedikit aja ya itu untuk peserta jamborenya gitu kenapa gitu kita membuka dua istilahnya dua zona untuk teman-teman pecinta alam sama teman-teman yang zona umumnya kenapa begitu karena di jambore pecinta alam ini kita bukan Cuma kita membahas tentang lingkungan secara luas, tapi kita juga membahas permasalahan-permasalahan apa yang perlu kita tingkatkan di teman, di sesama, di organisasi ini, di Pecinta Alam gitu, teman-teman Pecinta Alam harus punya sesuatu ke depan gitu, rencana teman-teman Pecinta Alam ke depan itu kayak gimana, makanya tadi ada delegasi-delegasi tadi, bukan ke depan mendaki, bukan kan, bukan, tapi ke depan apa yang kita mau buat, apa yang akan kita selenggarakan ke depan gitu, itu selama Pecinta Alam, makanya saya bagi dua zona tadi, kalau mungkin jambore-jambore sebelumnya, dan perlu ada, maksudnya saya kasih informasi lagi bahwa kali ini tuh, kita buat jambore-jambore itu agak beda gitu, maksudnya bedanya gimana, atau beda tahunnya, ini 2011, ini 2011, ini 2001, atau beda semuanya gitu, beda istilahnya kayak kemarin mungkin, hanya kita jambore-jambore sebelumnya, bahkan mungkin Mapala Esa juga pernah memegang jambore istilahnya kayak, saya mendengar cerita-cerita dari senior-senior kita gitu, kalau jadinya hikayat ya, cerita-cerita ya, gitu jadi jambore Pecinta Alam itu istilahnya kegiatannya, ini skopnya memang teman-teman Pecinta Alam sama teman-teman Pecinta Alam gitu, tapi kali ini, di jambore ke-9 ini, kita buat dia juga dalam bentuk event gitu, ini tetap ada teman-teman Pecinta Alam, yang memang berjumlahnya tidak banyak, perorganisasi hanya tiga orang, tapi targetnya kita di kegiatan kali ini tuh bisa menembus angka 700 lebih, bahkan 800 lebih orang, wow, luar biasa nih, kalau bisa diambilkan 700-900, dan ini teredukasi sebagian dari itu, yakin yang percaya kota terlalu, pasti lingkungannya, keren ya, kan gitu? betul, ya, jadi mungkin itu, kalau delegasinya kan semalu putar, karena jamborenya, itu rencananya berapa hari kegiatannya? kegiatannya dari tanggal 5 sampai di tanggal 9, 5, 6, 7, 8, 9, closing, berarti 5 hari, wow, 5 hari kalau 700 orang bisa terakumodir, atau bisa ikut dalam kegiatan ini, dan teredukasi sebagian dari itu, yakin yang percaya, luar biasa nih, jadi penting teman-teman media, penting, kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti ini, penting teman-teman harus hadir, ini penting, kita daripada teman-teman cerita akan menyupur ini, menyupur ini dari corong informasi, kan, gitu, jadi kita tetap akan mendukung ini, dan mungkin harapan kami, jambore-jambore selanjutnya, lebih keren dari inilah, artinya keren dalam konteks bermanfaat, yang cukup luar biasa, karena saya dengar jambore ini kayak piala bergilir ya, sistemnya, atau seperti apa? karena ini kan, jambore pencinta alam semalu kutara, pasti ada semua organisasi, dan mungkin tahun ini, kebetulan teman-teman ESA, menjadi penyelenggara kegiatan ini, mungkin setelah kegiatan ini, ada juga organisasi-organisasi, jadi harapan ke depan, organisasi-organisasi yang lain, untuk menyerangkan kegiatan ini, mungkin lebih keren, lebih teredukasi, kemudian manfaatnya lebih besar harapan sebegian, jadi, mungkin cerita-cerita nih, cukup luar biasa, dan cukup sedikit lama, kita ngobrol masalah ini, artinya, ini mudah-mudahan bisa menjadi informasi kepada seluruh sahabat, pertama masyarakat, dimana pemerada, dan masyarakat secara umum, bahwa saya ingatkan lagi, bahwa jambore pencinta alam semalu kutara, itu akan dilaksanakan pada tanggal 5, sampai tanggal 9, tanggal 5 Grand Opening, dan penutupnya tanggal 9, dan serangkaian kegiatan yang sudah dibahas tadi, itu akan menjadi target-target penting penelitian, dan harapannya bahwa, ini merupakan corong undangan, buat teman-teman semua yang mendengar podcast pada malam hari ini, dan harus hadir, dan seluruh komunitas yang diundang, tolonglah agar sama-sama bersinergi, dan kami dari Tamang Baca Rita, mengucapkan terima kasih kepada Mapala Esa, dalam hal ini, Lider yang mewakili, kemudian Adik John yang mewakili sebagai Ketua Penetia, mudah-mudahan informasi tadi bisa bermanfaat untuk Tamang Baca Rita, atau sahabat Tamang Baca Rita, mana pun berada, dan seluruh masyarakat yang melihat postingan ini, dan mudah-mudahan masih banyak generasi-generasi muda, yang bisa hadir ke sini seperti dari teman-teman pencinta alam, yaitu Lider dan Adik John, bisa hadir ke sini dengan buah-buah pikir, dengan karya-karya yang lebih baik ke depan, gitu, jadi sebelumnya kami mohon maaf juga kepada Lider atau John yang mewakili Masyarakat Pencinta Alam Esa, dan mewakili Penetia Nyambore, mungkin tempat ini kurang terlalu nyaman buat teman-teman, tapi tempat ini adalah bagaimana kita sering menyurahkan buah pikir dan gegasan, memberikan informasi yang berarti buat semua, karena itulah tujuan Batamang Baca Rita ini, jadi terima kasih, lebih dan kurangnya halal informasi bisa langsung kontak ke teman-teman Mapa Lesa, ya mungkin flyernya banyak di Jijaring Soya, saya lihat banyak flyer, atau tiwonya sampai mencapai angka 3.700 lebih, hanya dalam 4 hari, luar biasa maksudnya, artinya sahabat, mungkin teman-teman dari sahabat Batamang Baca Rita juga, terlibat dalam menyukai dan mosting atau mendukung kegiatan ini cukup lebih biasa, jadi ini sudah mewakili kalangan muda yang memberikan support, benar-benar kegiatan ini bisa sampai kepada akhir kegiatan dengan tujuan yang diharapkan, jadi mungkin wakti membatasi kita, jadi informasi yang berikan oleh teman-teman organisasi yang berjaya cukup luar biasa, jadi terakhir untuk leader, ini closing statement ya, ya benar-benar closing statement ini menjadi magnet, untuk semua orang bisa berpartisipasi kegiatan ini, langsung saja mungkin leader dari Mapa Lesa. pencinta alam apa dari Mapa Lesa, mungkin dari teman-teman seluruh pencinta alam Maluku Utara, dapat sama-sama bersinergi dalam menyesuskan kelihatan jamborek pencinta alam yang ke-9, maksudnya Maluku Utara, ini bisa saja dari kita, untuk kita, dan tinggungan kita. Jadi, artinya teman-teman semua pencinta alam harus hadir dan bersinergi, jangan bersinergi saja dari rumah, kan harus hadir dan bersinergi, mungkin demikian, kita akhiri, dan mudah-mudahan ini jadi asbab untuk teman-teman pemuda yang lain bisa tampil ke sini. Terima kasih, akhir kata dari saya, Bila Hitafiq Walidah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam lestari, dan salam batamang baca rita. Terima kasih telah menonton!